Mohon maaf nih guys, saya dan keluarga saya tidak pernah membebani tante saya justru Alhamdulillahnya nih, keluarga saya selalu membantu tante saya Tidak seperti anda yang dikit-dikit minta Apa-apa minta Nah nih soal yang kemarin sempet heboh, mungkin sedikit penjelasannya gimana? Tidak ada yang perlu diklarifikasiin sih kak, sebenarnya masalahnya kan ini menyangkut orang tua Dan orang-orang juga sudah tahu gimana saya dari awal, dia nyinggol-nyenggol saya seperti apa Saya cukup diam gitu ya, saya diam, saya menahan kesabaran saya, oh yaudah gak apa-apa Eh kok didiamin makin ngelunjak, terus ini menyangkut pautkan orang tua Orang tua saya yang tidak pernah tahu apa-apa, yang tidak pernah menyenggol dia sama sekali gitu kan Kok ada satu pautin, jadi saya gak terima aja gitu Oke, tapi gimana sih hubungan kalian sendiri kan waktu itu sudah ada perdamaian Tapi hingga akhirnya kayak gitu lagi gimana? Nah justru itu kak, karena kita mikir yaudahlah ya damai gitu Habis itu kita juga sibuk sama urusan masing-masing Saya sibuk dengan kegiatan saya dan dia sibuk dengan kegiatannya sendiri Saya juga gak ngerti gitu, setelah pulang dari off air saya di Surabaya Dia tuh bilang gini, gajah bergoyang katanya Saya diem tuh, saya masih sabar, karena saya diberitahu sama orang-orang Saya juga tidak merasa saya gajah sih ya sebenarnya, dia juga tidak menyebutkan nama Tapi disini kan setelah saya pulang dari off air, dianya seperti itu ya siapa lagi gitu loh Kata orang-orang, udah lebih yang sabar ya Biasa netizennya seperti itu Dia bilang, oke oke masih diem nih, diem-diem-diem-diem Eh kok kesini? Dia bilang katanya, orang tua saya penganturan Terus dia bilang ke orang tua saya katanya numpang Nah, ini dia saya gak terima nih Saya disini tuh gak ada Ingin berantem, gak ada sama sekali Saya juga gak benci sama dia Saya cuma ingin meluruskan saja Bahwa seorang tua saya tidak seperti itu Tapi tanggapan auntie sendiri kayak gimana nih? Tanggapan auntie ya sebenarnya kesel-kesel ke dia Karena memang orang tua saya kedatang ke Jakarta kan memang disuruh sama auntie gitu Untuk membantu perpindahan rumah auntie yang baru ya kan Sekalian mau bikin pengajian bareng-bareng satu keluarga seperti itu Tiba-tiba ada omongan seperti itu kan Ya siapa sih kak keluarga yang gak kesel gitu loh dihintupin Memang dicoba diajak bicara gak sih? Cara kan dia kayaknya gak sekali dua kali nih Aduh udah males kak rasanya udah gak bisa dibilangin Sama aja Memang seperti dulu Memang sifatnya seperti itu kak atau bagaimana? Dengan Lebi? Ya seperti orang-orang yang kalah Kabarnya kan juga auntie mau ngelaporin kembali nih Mungkin seperti apa? Udah cerita ke Lebi? Belum sih, belum masalah itu Lebi sih cuma maksudnya Ya Lebi kan memang sama auntie Udah menganggap auntie itu mama kedua Lebi ya Jadi apa-apa Lebi cerita terbuka Dan auntie juga tahu masalah ini Dan auntie bilang Ya sudah gitu Ini juga sudah mendanggap orang tua saya Jadi saya sebagai anak yang gak terima Orang punya yang ikutin yang tidak tahu apa-apa Jangan kan saya semua orang juga pasti seperti itu Sesabar-sabarnya orang ya Kalau namanya orang tua sudah diikut-ikutkan Yang tidak tahu apa-apa Pasti juga kesel dan pasti bakalan melarang Oke, Lebi akhirnya nih Muncul perdebatan akhirnya Antara Lebi dengan Dia gitu Tanpa ini dengan auntie Karena saya mikir dari awal Ya sudah lah Bukan urusan saya gitu Bukan masalah saya gitu kan Ya seperti itu Makanya saya diam Apalagi ada orang yang bilang katanya Lebi kamu bantu ngomong dong Gini-gini segala macem Karena saya mikir yaudah lah Bukan Maksudnya tidak ada satu-satunya dengan saya Ya gitu Biarkan saya tidak mau ikut campur dengan urusan itu Terus Kalau ke sini-sini Sekarang dia malah nyenggol saya Dan orang tua saya juga disenggol Jadi Itu sih yang bikin saya geram Dan untuk Akhirnya waktu saya Akan bicara Oke Terus apalagi sih Lebi ke depannya yang akan dilakukan Kamu gimana ke depannya Sama auntie mau seperti apa nantinya Kita Kita mah biasa Ngejalanin Kegiatan kita masing-masing Gitu Ya saya juga alhamdulillah Lagi fokus juga Sama jamur saya Gitu Jadi Ya gitu lah Oke Tetap menunjukkan dengan prestasi kamu Dengan apa yang kamu lakukan Saya pasti akan menunjukkan dengan prestasi saya Karena saya yakin saya punya skill disini Saya tidak mau terkenal Karena saya Wah ini Lebi ini sama aja nih Kayak itu nih Maunya gini-gini Saya justru malu Kalau terkenal artis penuh dengan sensasi Jujur saya malu Lebih baik saya pulang Kalau kayak begitu Kayak tidak ada pekerjaan lain saja Gitu loh Jadi kayak Aduh ya Allah Saya cuma kepingin saya seperti tante saya Yang terkenal karena prestasinya Karena skillnya Seperti itu Kalau ada yang mau disampaikan apa sih Mau ngomong apa Lebi Gak ada Gak ada sih Gak ada sama sekali Sebegitu Kenapa? Kercuma ke bagaimana? Sama aja sih Kayaknya kan Sama aja Karena itu kan dari hati Udah hatinya iri dengki Udah Udah gak bisa Tapi memang keluarga semua sudah Membiarkan dia Udah lah Sendiri aja lah kalian Sudah Sudah masa bodoh Sudah masing-masing Yang penting kan Saya ngomong seperti itu Karena juga Ada wawasan orang tua saya Kalau memang saya Tidak baik Utamati Seorang tua saya Pasti bakal ngerti saya Karena disini Saya juga ngomong sesuai dengan fakta Orang tua saya juga Tidak penandungan Dan orang tua saya Tidak pernah Kecang ke dalam Kecang dia Sekarang saya tanya Memangnya orang kerja itu Harus di kantoran saja Enggak Itu aja sih